Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami mengucapkan salam dan berdiri salam pelantar semua kepada seluruh petani sawit semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki beberapa kelapa sawit yang berbuah menimpa amin oke kawan-kawan di video kali ini kita coba bergeser pembahasan tentang kelapa sawit tapi kita akan membahas salah satu jenis tanaman yang menurut saya lebih potensial dari kelapa sawit untuk kita kembangkan teman-teman dan lebih potensial dari tanaman porang yang sedang booming pada saat ini jadi tanaman ini menurut saya lebih potensial dari tanaman-tanaman yang lain dan tentunya tanaman ini adalah tanaman yang selalu ada di setiap daerah dan tentunya tidak dimaksimalkan untuk dikembangkan oke sebelum kita membahas tentang tanaman apakah itu sebelum itu teman-teman silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dibagikan video ini mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua oke kawan-kawan terima kasih mungkin teman-teman sudah pernah melihat ini teman-teman ini adalah anakan atau bibit dari pohon aren kita lihat penampakannya teman-teman jadi memang banyak sekali tumbuh-tumbuh di sekitar batangnya ini teman-teman pohon arennya ini nah ini adalah tanaman yang saya maksud teman-teman mempunyai potensi yang sangat besar dari kelapa sawit karena apa? karena memang pohon aren ini ketika sudah berproduksi ini bisa dipanen setiap hari teman-teman dan tentunya kalau untuk kelapa sawit atau tanaman yang lain itu kan palingan dua bulan sekali eh satu bulan dua kali dipanen kalau ini setiap hari teman-teman nah ini akan kita fokuskan pembahasan apa sih keunggulan lainnya dari tanaman aren ini teman-teman jadi memang teman-teman di daerah Sumatera banyak teman-teman yang sudah melirik untuk membudidayakan tanaman ini dan sudah mulai mengembang biarkan sudah mulai membudidayakan dan membuka lahan untuk menanam pohon aren ini memang pohon aren menurut saya ini adalah pohon yang mempunyai produktivitas yang sangat tinggi dan tentunya bisa dipanen setiap hari dan bisa melebihi dari kelapa sawit atau tahun lainnya malah 10 kali lipat dari kelapa sawit teman-teman karena apa? memang untuk ketika dia sudah produksi ini bisa dipanen setiap hari yaitu disadap niranya teman-teman dan digunakan untuk membuat gula merah yang terbuat dari aren yang tentunya harganya sangat mahal teman-teman pada saat ini oke yang kedua teman-teman keunggulan dari pohon aren ini ketika kita budidaya secara bagus secara baik biasanya di usia 6 tahun ini sudah bisa berproduksi nah kalau seandainya teman-teman kita menggunakan bibit aren genjah atau yang sudah unggul itu bisa dipanen pada usia 4-5 tahun teman-teman itu salah satu poin penting ketika kita memilih bibit dari bibit unggul tentunya akan dipanen cepat beda dengan tanaman semacam ini teman-teman yang kita lihat tumbuh-tumbuh ini ini biasanya dipanen ketika usia sudah 6 tahun ketika kita apa namanya memelihara dengan maksimal dipupuk dan sebagainya teman-teman dan memang teman-teman bukan hanya niranya saja yang diambil teman-teman tapi akarnya ini pohon aren ini bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan teman-teman untuk obat dalam atau penyakit dalam dan sebagainya ini bisa digunakan untuk obat tradisional akarnya teman-teman yang kedua kita bisa manfaatkan juga ijuk-ijuknya ini teman-teman ijuk-ijuknya ini bisa kita gunakan untuk misalnya untuk membuat sapu dan sebagainya dan tentunya juga lidi-lidinya ini yang daun-daunnya ini bisa digunakan untuk sapu lidi dan tentunya juga daunnya bisa digunakan untuk pembungkus sesuatu atau pembungkus makanan dan memang untuk pohon aren ini bukan hanya pohannya saja yang digunakan tapi semua bagian tubuh dari pohon ini digunakan semua teman-teman ini adalah salah satu keunggulan merupakan potensial besar yang bisa kita lirik untuk kita budidayakan di daerah masing-masing karena apa memang di daerah masing-masing itu tentu selalu ada pohon ini dan anaknya itu selalu banyak sekali kita jumpai dan tentunya kita bisa dapatkan secara gratis teman-teman dan memang untuk teman-teman kalau kita mau membudidayakan untuk tanaman aren ini saya sempat membaca tadi ada yang menggunakan jarak 5 meter ada yang menggunakan jarak 9 meter teman-teman 9-9 atau 5 kali 5 kita lihat potensial sekali teman-teman jadi disini di daerah saya ini ada satu keluarga yang berusaha di bidang ini teman-teman dan memang dia hanya sekitar punya sekitar 20 pokok saja dan tentunya itu bisa menghasilkan rupiah sekitar 300 ribu setiap hari teman-teman nah itu salah satu renungan juga untuk kita untuk bisa kita kembangkan bagaimana kalau kita tanam sampai 1 hektare sampai beratus-beratus pokok itu hanya 30 pokok saja bisa mendapat sampai 300 ribuan setiap hari teman-teman itu salah satu renungan juga untuk kita dan itu pun hanya yang dimanfaatkan adalah mirahnya saja belum kita manfaatkan buahnya untuk dibuat kolang-kaling misalnya atau kita buat ijuk ini ijuknya ini dibuat untuk apa namanya kerajinan kerajinan misalnya dan akarnya ini kita manfaatkan untuk misalnya obat-obatan mungkin teman-teman sudah pernah berpikir untuk membudidayakan tanaman ini karena apa memang untuk tanaman ini setiap hari bisa dipanen teman-teman itu salah satu keunggulan pentingnya untuk bisa kita lirik untuk kita budidayakan karena memang untuk bibit kita bisa peroleh gratis di daerah masing-masing karena biasanya banyak sekali tumbuh-tumbuh di daerah pohon-pohonnya ini teman-teman kita lihat pohon-pohonnya ini berjajar dan banyak sekali tumbuh anak-anakannya kita lihat teman-teman ini ini banyak sekali anak-anakannya yang bisa kita gunakan untuk bibit dan kita nanti masukkan ke dalam polybag ini teman-teman mantap sekali mungkin ini bisa sebagai rujukan kita untuk mencoba membudidayakan membudidayakan tanaman ini karena memang tanaman ini memang tanaman yang banyak sekali daerah masing-masing dan tentunya tidak memilih daerah teman-teman biar di daerah pegunungan biar di daerah datar atau berair ini cocok sekali ditanam teman-teman kita lihat disitu ada yang banyak sekali tanakannya tumbuh ini bisa kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam polybag nah ini banyak sekali tumbuh mungkin ini bisa menjadi rujukan kita untuk membudidayakan tanaman aren ini karena memang setiap bagian tanaman ini bisa kita manfaatkan untuk berusaha atau untuk rezeki kita kita lihat penampakannya oke mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang tanaman yang menurut saya sangat potensial untuk kita kembangkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih